Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan apa kabar di hari ini saya mempercayai kasih karunia Allah yang hebat berlaku atas setiap kita Even all of us still facing the pandemic covid in this nation but I believe the grace of God, the kindness of God, the protection of God is coming upon all of us Nah sahabat yang diberkati yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan itulah sebabnya Masmur 121 ayat 1 dan 2 berkata Dari mana kedatangnya pertolonganku bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Karena itu kita tidak usah khawatir, mengapa kita tidak usah khawatir ada dua hal yang akan saya bagikan kepada kita Karena yang pertama khawatir membunuh iman kita, harusnya hari ini kita punya pengharapan, semangat, coy dan sukacita untuk percaya kepada Allah Tapi kekhawatiran itu membuat kita sampai menghancurkan kekuatan kita Akhirnya kita meragukan eksistensi Allah keberadaan Allah karya Allah dalam hidup kita Dan yang kedua adalah merampas hari depan, hari esok yang menjadi milik Tuhan Allah berkata apakah dengan khawatir dapat menambah sehasta dari umur kita Karena itu mari kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur Bukankah hal itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam sampai yang keelapan Dia berkata bersuka citalah dalam segala hal, bersuka cita dalam segala sesuatu hal Allah turut bekerja dalam segala hal untuk menentangkan kepada kita Kita harus terbiasa untuk belajar menerima ritmi yang Allah sampaikan Dan itulah sebabnya dalam kitab pengkotba, ada masa orang menanam, ada masa orang mencabut dan lain sebagainya Itu adalah ritmi Allah Kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan waktu Allah, dengan season Allah, dengan ritmi Allah Sambil terus menaikkan doa, permohonan dan ucapan syukur kepada Allah Itulah yang terbaik bagi kita di tengah-tengah situasi ini Dengarkan lagu berikut ini, everything gonna be alright Tuhan Yesus memberkati, amin Tuhan Yesus memberkati, amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton